Perbedaan kekuatan antara singa dan beruang bisa bergantung pada beberapa faktor seperti jenis spesies singa dan beruang yang dibandingkan, ukuran individu, dan kondisi fisiknya. Secara umum, singa memiliki kekuatan yang lebih terfokus pada kecepatan dan ketangkasan. Sementara beruang cenderung memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dan lebih besar, singa seringkali memanfaatkan kecepatan dan koordinasi kelompok dalam berburu. Sementara beruang dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengatasi mangsa atau lawan potensial. Dilansir dari berbagai sumber, dalam ulasan berikut perbandingan singa dan beruang dalam berburu. Perbedaan dalam metode pengeksekusian mangsa ini mencerminkan perbedaan dalam strategi berburu dan perilaku antara kedua spesies tersebut. Simak ulasannya berikut. Singa seringkali mengintai mangsanya sebelum melakukan serangan. Mereka menggunakan rumput tinggi atau topografi yang berlindung untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Kemudian, mereka akan merayap atau bersembunyi di belakang rumputan atau batu besar, menunggu momen yang tepat untuk meluncur dan menyerang dengan cepat. Strategi pengintaian ini memungkinkan singa untuk mendekati mangsa mereka tanpa memberikan peringatan, meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam berburu. Singa menggunakan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan mereka untuk mengejar dan menaklukkan mangsa seperti rusa, zebra, atau bahkan binatang kecil seperti kelinci atau burung. Singa betina biasanya berburu dalam kelompok, sedangkan singa jantan seringkali bertugas menjaga wilayah atau bergabung dalam perburuan besar, untuk menangkap mangsa yang lebih besar. Beruang adalah pemburu yang tangguh dan seringkali menggunakan beberapa strategi berbeda untuk menangkap mangsanya. Beruang dapat mengintai mangsa mereka, terutama hewan kecil seperti ikan atau mamalia kecil, dan kemudian menyerang secara tiba-tiba ketika mangsa berada dalam jangkauan. Beruang yang lebih besar seperti beruang coklat atau beruang kutub sering menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menaklukkan mangsa yang lebih besar seperti rusa atau bison. Mereka bisa menggunakan cakar dan gigi mereka untuk menyerang dan membunuh mangsa. Beberapa spesies beruang seperti beruang hitam atau beruang grizzly akan mencari makanan dengan menggali akar, mencari serangga, atau bahkan merusak sarang lebah untuk mendapatkan madu. Beruang kutub seringkali berburu ikan dengan cara mengintai di pinggiran air atau bahkan menunggu di dekat lubang di es, kemudian menyerang ikan yang lewat. Setiap spesies beruang memiliki kebiasaan dan teknik berburu yang berbeda, yang telah mereka kembangkan sesuai dengan lingkungan dan makanan yang tersedia di habitat mereka. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perbedaan cara berburu antara singa dan beruang. Singa yang mengutamakan kelincahan dan kecepatan, sedangkan beruang mengandalkan kekuatan fisiknya. Saya Admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai, kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!